Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat Radio GP Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga Agar selalu dapat notifikasi terbaru dari Radio GP Bismillahirrahmanirrahim Semoga pada malam yang berbahagia ini Allah SWT sentiasa melimpah ruakan rezekinya kepada kita semuanya Dan mempelancarkan segala urusan kita Dan memberikan kesembuhan kepada siapa saja yang sedang sakit Semoga cepat sembuh dan semoga Allah SWT menjauhkan kita daripada segala marah bahaya Amin amin ya Rabbil Alamin Oke teman-teman Wow Mimin tadi gak sempat Terlalu sibuk teman-teman ya Yang mana pernyataan Mark Marquez usai mendapatkan posisi kedua Besok start di posisi kedua Dan usai EP3, EP4, Q1 dan Q2 tadi memang sangat menenggangkan sekali ya Yang mana tadi Mark Marquez memang membuntuti si Peku Bagdaya Sampai Peku Bagdaya goyang teman-teman ya Wow Sampai melirik-lirik ke belakang tadi Mimin perhatikan Dan langsung saja kita menuju ke pernyataan Mark Marquez untuk hari ini ya Mana dia Gak ada teman-teman Tadi ada Hilang sudah ini Oh ini bukan Pernyataan Mark Marquez pada hari ini Gila parah sekali teman-teman Memang gila parah Mark Marquez Wow Mana dia Mana Mark Marquez Mana lu Mentang-mentang lu sudah start P2 ya Sombong dengan Mimin sekarang ya Mana lu Mana lu Aduh kita cari saja lah Mungkin keletihan si Mark Marquez nya Box lapso lah Oke disini saja teman-teman Oke yang mana pernyataan Mark Marquez disini Dia mengatakan ya Seguemos Mojerando Ia eposami Estar master Di Los Ambros Temportantes Di Combinato Salir destela Prima Vila Esmo Iposito Ia bus Karemos El Podium Kami terus meningkat Dan kami mula menghampiri Mana-mana penting Dalam kejuaraan Bermula barisan hadapan Sangat positif Dan kami akan mencari Podium Wadidaw Wadidaw teman-teman Ini baru Mark Marquez Teman-teman ya Ini baru Mark Marquez Kalau Mark Marquez sudah bilang Kami akan mencari podium Berarti potensi Ada di tangan Mark Marquez itu 80% Teman-teman ya Sebab itu dia berani mengatakan Kami akan mencari podium Ini Mimin Sangat yakin sekali Mimin Berarti kali ini Mark Marquez tidak akan main-main Maksudnya Tidak main-main Dia ingin melihat Apakah dia sudah 100% Dalam Menekan Apa Bersaing di hadapan Atau belum ya Nah disini dia Disini Mark Marquez akan membuktinya Dan Mark Marquez mengatakan Step by step Mark Marquez sudah Sedikit demi sedikit Mark Marquez hampir Bisa menyaingi Orang yang barisan di depan Seperti Fabio Quartararo Alex Espargaro Peku Park Naya Gitu ya Oke Kita lanjutkan lagi Kami mempunyai rentak yang baik Tetapi kami memerlukan satu mata untuk berada pada tahap terpantas Semalam kami bekerja dengan sangat baik Dengan melihat masa depan Hari ini kami memberi tumpuan pada masa kini Kita esok lihat kenalawan Esok kita kenalawan Gila parah ini Memang Mark Marquez ini gila parah ini Sudah mulai gila parah sekali ini Mark Marquez Wah seperti tidak memberi hadapan lagi nih Kepada Edukasi si Dukati ini Dia bilang semuanya baik-baik saja Dan dia akan memberikan tumpuan untuk besok dan untuk 2023 Besok kita harus lawan gitu Gila parah Mark Marquez Oke kita lanjut lagi Banyak makan pola tatos ini Keputusan dengan latayar belakang Dan memahami rentak perlombaan Esok adalah penting Jika pembantu ketua perlombaan memutuskan untuk menolak Mereka akan menjadi sukar untuk diikuti Nah ini lemah sedikit nih Yang mana Mark Marquez mengatakan Seandainya besok yang orang dihadapan Siapa dihadapan Apakah Jorge Martin Apakah siapa saja yang dihadapan Mungkin kalau mereka betul-betul konsisten di depan Kemungkinan kita tidak dapat mengejar Atau sulit untuk mengejar Dia Mark Marquez katakan Namun kita akan mencoba Gila parah Mark Marquez Oke yang terakhir Mark Marquez mengatakan Artinya adalah saya mempunyai penjelamatan yang sama seperti pada 2019 Pada masa itu ia mengganggu saya Karena ia datang pada posisi yang pantas Tetapi ia juga terpenting Untuk berada dalam keadaan selesa di sudut kanan Ini Mark Marquez menjelaskan Di akhir pembicaraan Mark Marquez menjelaskan Yang mana tadi ada kejadian Yang mana kejadian ini serupa ya Sama seperti tahun 2019 dulu Dimana saat di korna ke sebelah kanan Mark Marquez hampir kres ya Hampir kres dan disitu Mark Marquez Tidak jadi kres Tapi dia terhenti gitu ya teman-teman Memang kejadian sama persis Gila parah Bisa Bisa mengulangi ya Seperti itu Padahal tanpa sengaja itu ya Gila parah Oke teman-teman Itu saja untuk hari pernyataan hari ini Yang mana Gila parah Pokoknya pertunjukan hari ini Mark Marquez gila parah sampai membuat Si Peco Bagna yang ketar-ketir teman-teman Wah Mimin yakin sekali besok Kita akan melihat Mark Marquez di barisan depan Oke teman-teman Harap saja tidak ada yang kres teman-teman Dan sekali lagi Mimin katakan kepada teman-teman Mimin mohon Tolong Atau Memohon Jangan lupa subscribe Subscribe channel Lintas Mata Teman-teman Tinggal beberapa subscribe saja lagi 100 subscribe 100 subscribe lagi teman-teman Belum cukup Terima kasih yang sudah singal Terima kasih semuanya Apapun cerita Mimin Doakan Teman-teman semuanya Dipermudahkan segala urusan oleh Allah SWT Jangan lupa berselamat seperti biasa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax